Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share lagi mengenai konten pelanggaran di tiktok terus pengajuan banding gitu loh. Karena kebetulan ada beberapa banding aku yang disetujui sama tiktok dan aku pengen share ke kalian cara banding ke tiktok tuh kayak gimana gitu ya. Nah buat temen-temen yang mau tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita langsung aja masuk ke tiktok. Buat temen-temen nih yang belum tau mengenai pelanggaran di tiktok, kalian harus tau banget guys pelanggaran-pelanggaran karena sekarang itu tiktok memang lumayan agak sensitif. Atau misalkan dia itu kayak dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran apalagi semacam live streaming itu aku jujur sering banget gitu loh. Kena pelanggaran dari si tiktok padahal tuh kayak masih yang bener-bener masuk akal banget gitu loh misalnya kayak ngomong ini buy one get one itu gak bisa. Contoh ya contoh yang termasuk ke lembah pelanggaran ngomong buy one get one tidak boleh kemudian kayak ngomong gitu ini harganya dapet 100 ribu ya ini harganya misalkan 5 dapet 70 ribu lah itu gak bisa ya. Pokoknya kalian juga harus baca-baca mengenai pelanggaran-pelanggaran di tiktok karena sekarang tiktok lumayan agak sensi. Termasuk kemarin aku bikin video tiktok itu kena pelanggaran video doang dan menurut aku tuh videonya sesuai dengan akun aku. Aku kan emang akunnya ini untuk jualan ya jadi video yang aku share pun itu bener-bener buat jualan juga. Nih kalian bisa lihat ya kemarin itu aku sempet bikin video. Cuma aku udah hapus juga videonya daripada mempengaruhi karena aku takutnya mempengaruhi kevite aku ya. Nih peranggarannya ini kita buka cuman videonya udah aku hapus nanti aku kasih tau videonya kayak gimana. Video ditemukan sebagai produksi dengan usaha yang minim atau tidak profesional yang tidak mencerminkan kualitas konten yang kami hancurkan di tiktok. Nah awalnya itu bandingnya belum ya karena aku belum banding terus aku banding ternyata bandingnya disetujui. Jadi video aku di approve cuman videonya itu udah aku hapus tapi kalau buat kamu yang pengen tau videonya itu yang seperti ini loh. Nih ini adalah video yang aku share. Nih jadi aku nginfoin nih ke pelanggan-pelanggan aku atau ke customer-customer aku bahwa produk jualan aku tuh sekarang ada paket bundling gitu kayak bundling dapetnya 6 gitu loh. Dengan harga murah aku infoin kayak gitu ke customer ku. Dan pelanggarannya itu aku dapet dari tiktok diinfoin bahwa aku itu melanggar gitu loh. Karena aku kata dia tuh mempromosikan produksi, maksudnya mempromosikan produknya dengan usaha yang minim katanya atau tidak profesional dan tidak mencerminkan kualitas. Terus setelah itu aku ngerasa gue bener dong mempromosikan produk ya sesuai dengan yang ada di etalase plus sesuai dengan yang aku omongin gitu loh. Jadi aku ngomong juga ini tuh dapetnya gini ya harganya gitu di video aku. Plus dapetnya tuh 6 piece ya krim siang krim malam kayak gitu karena kan aku skincare. Dan aku ngajuin banding aku screenshotin to capture nih dokumen pendukungnya. Karena yang diomongin aku yang diomongin di video dengan gambar yang aku save di backgroundnya kan ini ya. Itu sama. Jadi gak ada yang namanya perbedaan omongan gitu ya. Dan akhirnya aku permohonan banding dari di jam 9. Aku nanya kenapa ya aku komen gitu di alasan komen. Kenapa bisa pelanggaran saya mempromosikan produk yang sesuai gitu loh. Gak peres-peres maksudnya. Dan akhirnya si banding disetujui sama si tiktoknya kayak gitu. Kamu pun beb kalau misalkan kamu kena pelanggaran ya. Kamu tetap-tetap harus banding walaupun misalnya bandingnya ditolak. Karena kenapa? Karena seenggaknya kita usaha dulu ya untuk kayak menyanggah gitu loh. Kita tuh gak melakukan hal tersebut. Bisa kamu sanggah dulu. Kasih capture-an bukti atau misalkan kayak bentuk foto atau bentuk video itu bisa. Ya disematkan untuk permohonan banding. Gak lama kok. Paling 1 jam atau misalkan 30 menit udah keluar kok hasil bandingnya. Misalnya banding kamu disetujui atau banding kamu ditolak itu udah diinfoin langsung. Jadi kamu gak akan nunggu lama masalah banding kayak gini. Cuman kalau aku saranin kamu kalau mau akun kamu misalkan sering banget kena pelanggaran silahkan lakukan banding. Karena kan kalau banding juga lumayan ngurangin poin kamu. Misalnya kalau bandingnya sukses ya kayak gitu. Cuman aku gak masukin produknya disini. Maksudnya video yang udah kena pelanggaran aku udah hapus. Karena tadinya tuh aku sempet panik juga kena pelanggaran. Jadi aku langsung hapus gitu loh. Padahal bandingnya diterima ya kan. Bandingnya sukses gitu. Kamu pun sama. Cobain dulu aja banding. Ya. Plus aku mau ngeliatin nih. Kamu kalau misalkan pengen liat pelanggaran-pelanggaran dari akun kamu. Silahkan kamu masuk ke akun ini. Reputasi akun. Ya. Reputasi akunnya aku masih 0. Karena Alhamdulillah sih gak punya. Apa namanya. Pelanggaran yang patal gitu loh. Enggak. Ini kan pelanggaran nih di 90 hari terakhir. Itu ada pelanggaran video. Itu yang kemarin ya. Kemudian. Nih ini juga nih. Ya. Sama masih pelanggaran disini. Aku bisa mengurangi pelanggaran dengan melakukan kuis ya. Cuman aku kan gak ada pelanggaran. Kamu yang biasanya kena pelanggaran. Silahkan kamu ikuti kuis. Jadi bisa. Lumayan loh. Berkurang poinnya gitu loh. Ya. Yang mengikuti kuis untuk menghentikan pelanggaran. Itu sangat lumayan banget. Misalnya kamu udah pol nih. Pelanggarannya mau nyampe 24. Kan sayang banget. Nanti akunnya bisa bener-bener ditutup sama si TikTok. Apalagi kalau misalkan akun kamu udah banyak. Yang apa namanya. Banyak yang CO misalkan. Udah berkembang banget sayang. Ya. Mendingan ikutin kuis ya. Itu contoh pelanggaran-pelanggaran. Kalau misalkan kamu mau lihat ya di akun. Maksudnya aku ke TikTok untuk kreator. Nanti disini ada guys. Tuh di bawah. Tuh. Reputasi akun. Kayak gitu ya. Kalau mau cross check. Kamu dapet pelanggaran berapa. Plus kamu. Misalnya pelanggarannya apa. Mau lihat poin pelanggaran juga udah ada. Ya. Pokoknya tuh harus sering-sering cek juga. Karena pelanggaran tuh ngaruh di. Kayak live streaming. Itu ngaruh banget loh. Aku pernah punya akun yang sebelumnya. Ini kan akun kedua ya. Akun pertama itu sering banget kena pelanggaran. Udah sampai poinnya berapa gitu. Ngaruh ke penonton guys. Apalagi penonton live streaming. Itu bisa bener-bener dibikin drop. Dibikin drop banget sama TikTok. Makanya aku sekarang wanti-wanti banget. Karena takut kena pelanggaran juga. Karena bisa mempengaruhi penonton juga ya. Makanya aku kayak sering nyaring banget omongan aku pada saat live streaming. Kalau misalkan kayak video TikTok. Karena kan sekarang sensitif banget untuk TikTok. Ya. Nah buat pemula yang udah kena pelanggaran. Silahkan di cek di sana. Kamu bisa cross check pelanggarannya apa. Dan bisa melakukan banding. Oke guys. Itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.